Nah seperti ini, tunasnya sudah tumbuh, sudah satu bulan kita pruning ya. Ini adalah pruning total, semua kita pruning, tanpa sisa cabangnya ya, semua kita pruning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya. Pada sore hari ini kita sudah berada di kebun jambu kristal. Ini jambu kristal kita yang dulu, yang libat sekali buahnya ya. Sekarang sudah kita pruning, pruning total ya. Sekarang kita pruning total, karena batangnya sudah besar dan sudah tinggi tinggi. Sudah susah untuk membungkus, ya seperti ini ya batangnya. Baru satu bulan kita pruning, sudah tumbuh tunasnya seperti ini. Ini langsung kita pruning total ya, tidak ada sisa cabangnya. Semua kita habiskan ya, semua kita pangkas cabang-cabangnya. Karena batangnya sudah cukup besar dan sudah tinggi-tinggi ya, jadi susah untuk membungkusnya. Jadi kami lakukan pruning total sebulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh semua tunasnya. Dan pada hari ini kami mau memupuk ya. Kami melakukan pemupukan supaya tunasnya nanti lebih subur dan langsung mengeluarkan bunga ya. Jadi kita tidak bisa telat untuk memupuk ya. Supaya nanti buahnya bisa besar. Nah ini putihnya juga, bakal buahnya. Bakal buahnya Alhamdulillah sudah banyak keluar ya. Jadi setiap keluar pucuk, pucuk muda membawa bakal bunga semua. Nah ini seperti ini juga ya. Sudah mengeluarkan bakal bunga. Seperti ini. Jadi makanya kita harus memupuk dan harus memberikan obat ya. Disomprot menggunakan insektisida supaya bebas dari hama. Oke kawan-kawan, kita lihat dulu apa saja pupuk yang kita gunakan untuk memupuk jambu kristal kita ini setelah di pruning selama lebih kurang satu bulan ya. Nah kawan-kawan, inilah pupuk yang kita gunakan untuk memupuk jambu kristal kita setelah di pruning. Kita menggunakan MPK posca dan polipipim. Jadi MPK posca ini sudah mengandung nitrogen 15%, pospat 10%, kalium 12%. Sedangkan pupuk polipipim ini mengandung surpur oksida 48%, kalsium oksida 12%, magnesium oksida 9%, dan kalsium oksida 25%. Jadi dua pupuk ini kita gabung untuk memupuk jambu kristal kita. Ini bentuk polipipim, warnanya putih. Dan ini bentuk MPK posca-nya ya. Dua pupuk ini, alhamdulillah unsur haranya sudah lengkap ya. Ada unsur hara makro primernya dan ada juga unsur hara makro sekundernya. Nah, jadi kita untuk memupuk jambu kristal kita itu tentunya pupuk yang kita pakai unsur haranya harus lengkap. Nah, di samping itu harus ada unsur hara makro primernya dan juga harus ada unsur hara makro sekundernya. Dan juga nanti kita juga kasih unsur hara mikro ya. Di dalam pupuk polipipim ini tadi ada unsur kalium. Ada unsur kalium oksidanya 12%. Sedangkan posca tadi sudah mengandung juga kaliumnya 12%. Jadi kita pupuk jambu kristal kita ini memang membutuhkan kalium yang tinggi. Fungsinya untuk membesarkan buah dan untuk memaniskan buah nanti ya. Nah, jadi sedangkan magnesium, kalsium, dan surpur ini adalah unsur hara makro sekundernya. Sedangkan unsur NPK, nitrogen, phosphor, kalium adalah unsur hara makro primernya. Ya, nanti juga kita menggunakan pupuk unsur hara mikro juga ya. Jadi dua pupuk ini kita menggunakan perbandingannya 2 banding 1. Jadi 2 sak posca, 1 sak polipipim. Ataupun 10 kg posca, 5 kg polipipim. Kita aduk rata untuk memupuk jambu kristal kita ya. Oke, kawan-kawan, pupuk kita aduk rata ya. Kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kita masukkan dalam timba ya. Oke, setelah kita masukkan langsung kita pupuk. Pemupukannya 3 on ya. 3 on dalam satu batang. Pupuk. Kita taburkan sekeliling tanaman. Seperti ini. Cukup. Kita tabur melingkar ya. Kira-kira 3 on dalam satu batang. Kita taburkan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati